Ecal ini ditujukan untuk 726 unit Jimny produksi tahun 2018 hingga 2019. Hal ini dikarenakan terdeteksi masalah pada bagian pompa bahan bakar. Selamat datang pecinta otomotif. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu Suzuki Australia Rechal Jimny 3 Pintu karena masalah fuel pump, bagaimana Jimny di Indonesia? Baru-baru ini, Suzuki Australia mengumumkan recal atau pemanggilan kembali terhadap produk off-road air andalanya, yaitu Suzuki Jimny 3 Pintu. Rechal ini ditujukan untuk 726 unit Jimny produksi tahun 2018 hingga 2019, hal ini dikarenakan terdeteksi masalah pada bagian pompa bahan bakar atau fuel pump. Lantas, bagaimana dengan nasib Jimny di tanah air? Menurut Joshi Prasetya, Department Head Strategic Planning PT Suzuki Indomobil Sales, saat ini masih dilakukan pengecekan apakah Jimny di Indonesia terdampak recal atau tidak. Mengingat, Jimny yang dipasarkan di Indonesia merupakan rakitan Jepang, Joshi mengutarakan bahwa recal terhadap suatu produk merupakan hal yang positif sebagai bentuk produsen yang mengutamakan komitmen terhadap konsumen. Ia juga menambahkan bahwa tidak semua recal terjadi karena cacat produksi. Sebelumnya, PT SIS sudah pernah melakukan recal terhadap Suzuki Jimny 3 Pintu dan Espresso di Indonesia. Recal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab produsen serta jaminan kualitas. Melansir dari Car Expert, Suzuki Australia melakukan recal terhadap sebanyak 726 unit Suzuki Jimny 3 Doors yang diproduksi pada periode 2018 hingga 2019. Cacat produksi pada pompa bahan bakar menyebabkan pompa bahan bakar berhenti bekerja. Apabila masalah ini tak segera diatasi, maka tak menutup kemungkinan mesin akan mati yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!